Oke sobat calon gurusnya, pada hari ini saya akan berbagi pengalaman, memberikan tutorial bagaimana caranya membagi dua layar di laptop seperti ini ya Jadi di sebelah kiri ini saya ada file yaitu saya buka bersamaan yaitu pdf dengan di microsoft word Nah disini nanti juga bisa diterapkan untuk menu-menu yang lainnya teman-teman ya Disini nanti akan ada dua cara yang sangat mudah dan juga cepat ya Nanti silahkan diterapkan kalian pilih yang mana Selengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai ya Oke sobat calon gurus semuanya disini kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya membagi dua layar di laptop kita Disini untuk cara pertama ini bisa diterapkan namun agak ribet ya Langkah pertama kalian bisa buka dulu misalkan file pertama ini ya Awalnya kan kalau misalkan kalian buka seperti ini kan Kemudian disini kalian silahkan di minimise seperti ini ya Nah ini layar pertama sudah terbuka ini Yang kedua ini adalah kalian silahkan buka yaitu untuk file yang kedua Kemudian ini kita sampai disini ya Kemudian disini kita minimise Nah berikutnya disini kalian bisa atur-atur ya Nah ini adalah untuk microsoft wordnya Nah untuk yang pdf nya Nah sehingga disini ketika teman-teman ingin mengutip atau mungkin ingin menyalin atau apa Maka kalian gak perlu bolak-balik ya untuk membuka file satu dengan file yang lainnya Ini cara yang pertama Nah kemudian disini saya tutup dulu Kemudian kita terapkan untuk cara yang kedua Nah untuk cara yang kedua disini silahkan dibuka yaitu dua file ini ya Ini kita buka Kemudian berikutnya disini kalian buka untuk file yang kedua yang nantinya Akan dibuka secara bersamaan Nah kemudian disini saya buka dulu untuk yang ini ya Yaitu kutipan dari jurnal ini Disini kalian untuk membuka jendela baru Menampilkan dua layar di laptop satu Ini adalah silahkan tekan secara bersamaan Di keyboard masing-masing yaitu windows Dan juga ini ya Windows dan tanda panah ke kiri atau home Nah tombolnya seperti ini Secara bersamaan ya Nah ini sudah kan Inilah ditampilkan untuk yang satu yaitu yang pdf Kemudian untuk yang kedua silahkan dipilih Karena ingin menampilkan yang mana ini kan Nah ini Nah saya akan menampilkan yang ini Oke sudah kan Nah kalau misalkan sudah seperti ini Maka berikutnya disini untuk memperbesar memperkesil gimana Misalkan untuk yang pdf ya Misalkan disini wah ini agak riben nih Tampilannya kurang rapi Mungkin kalian perbesar gini Perbesar Perkecil seperti ini Ini adalah untuk pdf ya Kemudian untuk yang what nih Cara memperbesar kecilnya adalah Bisa kalian ini ya Di plus ini Ini perbesar Kemudian perkecil Oke seperti itu ya Jadi sangat mudah banget untuk cara ini teman-teman Silahkan diterapkan Ini sekaligus menjawab pertanyaan di kolom komentar Pada video sebelumnya Dan disini kalau misalkan kita menggunakan Cara yang kedua Ini lebih cepat Lebih simpel Dan juga tentunya untuk pembagiannya Ini ya Yaitu bisa Bisa sama rata ya Ini bisa sama rata Antara kiri dan kanan ini sama Nggak ada yang lebih luas Nggak ada yang lebih sempit Teman-teman Oke Kira-kira demikian ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!